Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali di kanal Convergensi News Berita Kota Makassar Satu informasi 4 media Bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton Bersama saya Alika Yang akan membacakan beragam iklan Dan publikasi yang diterbitkan oleh Harian Berita Kota Makassar Pada edisi hari Senin tanggal 13 Mei Tahun 2024 Pemirsa berita pertama datang Dari PT Dharma Lautan Utama Untuk perjalanan wisata Dan pengembangan usaha Anda Ada beberapa lintasan Untuk informasi jadwal keberangkatan kapal Yang pertama dari Makassar Surabaya setiap Selasa dan Jumat Selanjutnya ada lintasan Lintasan Makassar Bau-Bau setiap Selasa dan Jumat Lintasan Makassar Batu Licin setiap Senin dan Jumat Dan juga lintasan Makassar Selayar setiap Selasa dan Jumat Selanjutnya Pemirsa Ada iklan dari Astromotor Di bulan Mei meriah ini bersama Honda DP Sampadagan Angsuran Potong tenor 5 kali Bisa dilihat di harian Berita Kota Makassar Pemirsa Selanjutnya di halaman kerjasama Berita Kota Makassar Dengan pemerintah Kota Makassar Jeparong jalur program pembangunan anak lorong Jeparong menuju lorong wisata di Kecamatan Tamalate Yang pertama KWT di Barombong Butuh lahan untuk 2.000 bibit cabai Keberadaan program Jeparong atau jalur program pembangunan anak lorong Serta pusat layanan pengaduan call center 112 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar dijadikan warga sebagai sarana Untuk memasukkan keluhan, permintaan, dan aspirasi ke pemerintah Kota Makassar Selanjutnya juga Jeparong menuju sentuh hati di Kecamatan Biringkanaya Warga keluhkan jadwal pengangkutan sampah di lorong Pemirsa di bagian aduan 112 Ada beragam laporan dari masyarakat Yang pertama status laporan di lokasi Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Laporannya membutuhkan home care Untuk pasien atas nama ibu Retnowati Umur 61 tahun Keluhan mau ganti perban Selanjutnya juga ada laporan dari Jalan Barukang 4 Nomor 7A Kelurahan Nepatingeluang Kecamatan Ujung Tanah Melaporkan bahwa membutuhkan home care Atas nama ibu Saniyati Umur 51 tahun Keluhan sakit kepala dan muntah dari pagi Membutuhkan home care atas nama ibu Saniyati Selanjutnya juga ada laporan dari BTN Hartako Indah Blok 1M nomor 10 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Membutuhkan home care atas nama ibu Siti Hadija Berusia 84 tahun Dengan keluhan sakit lutut Keram kedua tangan dan tidak bisa jalan Selanjutnya ada laporan dari Jalan RPH Tabangapa Lorong 1 Nomor 11 Kelurahan Tabangapa Kecamatan Manggala Membutuhkan home care atas nama Pak Makmur Dengan keluhan flu Batuk Demam Sudah 2 hari dan sakit dada Selanjutnya juga ada laporan dari Jalan Sunu 2 Nomor 1 Membutuhkan home care atas nama Alzena Usia 15 tahun Keluhan sesak nafas dan saat ini Tidak sadarkan diri atau pingsan Nah pemirsa berikut laporan tadi Segera dilaporkan Diteruskan ke layanan PLN 123 Juga diteruskan ke home care Antang Perumnas Juga diteruskan ke home care Pati Ngeluang Juga diteruskan ke home care Sudiang Raya Diteruskan juga ke home care Tamangapa Dan juga diteruskan ke home care Kaluku Bodoa Nah pemirsa berita kota Makassar Itulah tadi beragamnya iklan Dan juga publikasi yang diterbitkan Oleh harian berita kota Makassar Untuk berita terupdate lainnya Jangan lupa subscribe channel Convergensi News Dan juga channel berita kota Makassar Dan informasi tadi juga akan dicetak Di harian berita kota Makassar Dan juga platform sosial media Serta koran digital berita kota Makassar Untuk itu sekian dari saya Saya Alika Apapit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!